Ardi Bakris Kakmat Asanti belain Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji Heboh di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar belum lama ini dihujat netizen karena diduga menyindir Fuji dalam sebuah kontennya. Atta membuat konten, jangan ya dek ya. Netizen menduga ia menyindir Fuji. Atta Halilintar belum lama ini dihujat netizen karena diduga menyindir Fuji dalam sebuah kontennya. Atta membuat konten, jangan ya dek ya. Netizen menduga ia menyindir Fuji. Kalau aku yakin enggak mungkin mereka, Atta dan Aurel, maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih enggak gitu ya, kata Asanti ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024. Asanti yakin Atta atau Aurel tak menyindir siapapun dalam kontennya. Kendati begitu, Asanti nanti akan meminta penjelasan ke Atta apa maksud konten tersebut. Menurut aku, Aurel sama abang harusnya enggak punya sikap atau sifat seperti itu sih, ujar Asanti. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya. Lanjutnya, istri Anang Hermansyah merasa hubungannya dengan Fuji baik-baik saja. Bahkan Asanti dan Fuji pada pertemuan terakhir sempat bertegur sapa dan berpelukan. Lebih lanjut Asanti justru menduga bah itu adalah ulah haters yang membuat situasi semakin panas dan mengkaitkan dengan konten milik Atta. Palingan juga haters ini, jelas Asanti. Selain itu artis Syakir Daulai mendadak mengunggah foto bersama dengan selebgram Fuji Anti Utami di Instagram pribadinya Syakir Daulai pada Rabu, 14 Agustus 2024, lalu dengan caption, dibuang sayang. Diketahui, momen kebersamaan Syakir dan Fuji pun diketahui diambil saat mereka melaksanakan umroh bersama pada awal tahun 2022 silam. Hal ini pun menimbulkan banyak reaksi dari rekan Syakir maupun warganet karena kaget dengan unggahan Syakir. Pengusaha putra Siregar pun ikut meninggalkan komentar yang juga menuai banyak reaksi warganet. Kalau dibuang sayang maka baiknya disayang, tulis putra dengan menambahkan emot love. Tak pelak, hal ini menimbulkan banyak spekulasi warganet yang menduga adanya kedekatan antara Syakir Daulai dan Fuji. Namun, Fuji sendiri sebelumnya sempat diisukan sedang dekat dengan seorang pria bernama Eldin Yusuf. Hal ini terungkap usai keduanya kedapatan berlibur bersama dengan rekan-rekan mereka kelombok beberapa waktu lalu. Kini, warganet pun mulai membanding-bandingkan sosok Syakir Daulai dengan Eldin Yusuf yang sama-sama diisukan sedang dekat dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut. Tak hanya itu, keduanya pun kini dibandingkan dari segi penghasilan. Lalu, berapa sebenarnya penghasilan Syakir Daulai versus Eldin Yusuf? Simak inilah selengkapnya. Sosok Syakir Daulai mulai dikenal publik sejak dirinya muncul sebagai salah satu pemeran di sinetron Pangeran II yang tayang pada tahun 2016. Saat itu, Syakir baru saja debut di dunia akting dan mulai dilirik oleh para produser. Sejak saat itu, nama Syakir pun melambung dan mendapat banyak job. Debut awalnya sebagai pemain sinetron ternyata membuka rezeki lain untuknya. Syakir